Terima kasih Terima kasih Sisain Abah ya Eh Abah Datang kok gak bilang-bilang Kayak hantu aja Hush Emir Hehehe Habis kalian ramai sekali Sampai tidak dengar Abah datang Iya Abah Maaf Singkongnya enak sih Iya Kalian sudah siap dengerin cerita Abah? Iya Abah Baiklah Pada zaman dahulu kala Hiduplah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya Raja ini memiliki istana yang sangat megah Dengan taman-taman yang sangat indah Raja ini memerintah dengan adil dan bijaksana Sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera Namun belakangan ini sang raja sedang gundah gulana Ia banyak merenung seakan masih ada yang kurang dalam hidupnya Dia selalu gelisah Raja itu bernama Ibrahim bin Adam Ya Allah Bukannya aku kurang bersyukur kepadamu Namun Aku merasakan kejenuhan dalam hidupku ini Aku ingin menyepi Untuk mengabdi kepadamu Salman Saya tuanku Ada yang bisa saya kerjakan Tolong siapkan beberapa potong pakaian untukku berpergian Hah? Tuanku mau kemana? Hmm Kamu tidak perlu tahu Kamu siapkan saja Oh Oh iya Salman Pilihkan yang biasa-biasa saja Aku tidak mau direpotkan dengan pakaian kerajaan Baik tuanku Demikianlah Pelayan pun segera menyiapkan permintaan Ibrahim Dengan penuh tanda tanya di hati dan pikirannya Aneh tuanku ini Tidak biasa-biasanya Mau kemana beliau ya? Raja pun berkelana Dan menyerahkan kerajaan Untuk diperintah oleh perdana menterinya Raja menyamar menjadi rakyat jelata Assalamualaikum Waalaikumsalam Engkau mencari siapa? Saya Ibrahim Saya ingin bertemu pemilik tempat ini Saya ingin mencari pekerjaan Oh begitu Aku pemilik kebun ini Dan kebetulan aku sedang mencari seseorang untuk merawat kebunku Apakah kamu bersedia? Oh Tentu saja Aku bersedia Terima kasih atas kebaikan tuan Bagus kalau begitu Mulai hari ini Engkau sudah mulai bekerja Jagalah kebunku dengan baik Aku percayakan semuanya kepadamu Baik tuan Terima kasih Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh Saya akan jaga dan rawat kebun tuan Hmm Bagus Sejak saat itu Sang Raja menjadi tukang kebun Pagi-pagi sekali Dia sudah di kebun Kadang mencangkul Memeriksa buah-buahan Kadang membersihkan rumput-rumput liar Kadang memberi pupuk dan lain-lain Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan oleh Sang Raja Pekerjaan yang betul-betul melelahkan dirinya Namun tetap dijalaninya Dengan penuh sukacita Karena inilah yang dia inginkan Menjadi orang yang biasa saja Masya Allah Buah ini begitu ranu Kebetulan aku sedang haus Astagfirullah Ini punya majikanku Tidak boleh aku makan tanpa seizinnya Demikianlah Sang Raja Ibrahim bin Adam tidak berani memakan buah yang bukan miliknya Dia tidak mau mencuri Sampai suatu hari Sang pemilik kebun datang melihat-lihat kebunnya Assalamualaikum Tuhan Waalaikumsalam Bagaimana dengan kebunku Hai Ibrahim Alhamdulillah Pohon apel kita berbuah sangat banyak Baru setengah hari saja Sudah aku dapat 20 keranjang Bagus Bagus Kalau begitu Tolong bawakan aku apel yang paling manis dari hasil kebunku Silahkan dicoba tuanku Ibrahim Ibrahim Ini sama sekali tidak manis Ambilkan aku yang lain Baik Baik tuan Wahai Ibrahim Aku heran denganmu Kau sudah lama menjaga kebunku ini Tidakkah kau tahu Mana yang asam dan yang manis Maafkan saya tuan Maafkan saya tuan Apa Kamu tidak tahu Tidak tahu tuan Lalu apa kerjamu selama ini Keterlaluan kamu Ibrahim Di omeli seperti itu Ibrahim tidak marah bah Ia tidak Tidak saat itu kan dia sedang menyamar Kok bisa tidak marah Kok bisa tidak marah sih bah Semua ada sebabnya Dan Ibrahim bin Adam pun menyampaikan kepada majikannya Ibrahim Jawab pertanyaanku Berapa lama kamu bekerja di kebunku Tiga tahun tuan Sudah sekian tahun kamu bekerja Masih tidak tahu mana apel yang manis Coba jelaskan apa masalahmu Tuan Bukankah saya ini diamanatkan Hanya untuk menjaga dan merawat kebun saja Hmm Ya benar Itu sudah saya lakukan tuan Lalu Apa hubungannya dengan pertanyaanku Begini tuan Bukankah Tuan belum pernah memberikan izin kepada saya Untuk mencicipi buah ini Iya Lalu Lalu kenapa Maafkan saya tuan Selama ini Tuan belum pernah mengizinkan saya Maka Belum satu buah pun yang berani saya cicipi Saya tidak mau melanggar amanah tuan Saya tidak mau mengambil yang bukan hak saya Subhanallah Luar biasa orang ini Sedemikian amanahnya sampai tidak pernah mencicipi hasil kebunku Walaupun aku tidak melihatnya Astagfirullah Ibrahim Jadi karena itu kau tidak bisa membedakan apel yang manis dan yang asam Subhanallah Jika demikian maafkan aku Ibrahim Aku yang salah Kamu sungguh orang yang sangat mulia Maafkan aku Begitulah kisah Ibrahim bin Adam Seorang yang sangat alim dan bijaksana Orang yang sangat taat beribadah kepada Allah Baik dikala sendiri maupun bersama Ini yang harus selalu kita contoh Janganlah kita hanya taat kepada Allah Apabila banyak orang saja Tapi dikala sendiri Justru menjadi orang yang malas dan berbuat dosa Dan hendaklah Kita selalu menjaga amanah Atau kepercayaan yang diberikan orang lain Emir juga amanah bah Oh ya Apa itu Emir Emir selalu makan kalau disuruh makan Engkus juga sangat amanah Kalau kamu bagaimana kus Kalau disiapin makanan Pasti engkus abisin Tumah bukan amanah kus Si Tumah rakus